Al-Fatihah Sahabat-sahabatku yang diramati Allah SWT Sungguh sesuatu yang indah ketika sebuah pernikahan itu terjadi Karena mungkin banyak diantara kita begitu memimpikan hari-hari pernikahan itu ada Terutama buat para jombloan-jombloati yang sudah dikejar-kejar sama orang tua Kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Iraha nikahnya? Ya, gak ada cucu? Nah, begitu Itu adalah ungkapan orang tua kepada anak-anaknya Sama kayak waktu saya dulu, waktu masih bujangan Ditanya Ditanya sama ibu, kapan nikahnya? Bahasanya tuh udah pengen punya cucu Begitu Itu orang Sunda Lain dengan orang Jawa Lain lagi dengan orang Batak dan seterusnya Tapi sejatinya Yang namanya pernikahan ini adalah sesuatu yang indah Karena Persatuan dua insan Yang dulu pernah terjadi di Jaman Purba kala Bukan Purba kala Di jaman surga kala ya Di surga Bukan pernikahan Tapi memang disatukan oleh Allah Bagaimana negeri Allah Adam Diciptakanlah si Sayedina Hawa Untuk bisa menemani Sehingga muncullah Generasi-generasi Adamia Dan Hawania Bukan Hawania ya Hawania Maksudnya Generasi Adam muncul Generasi Hawa muncul Ketika dua insan ini besar Dan hari ini Kita pun juga menjadi Apa namanya Menjadi Kelanjutan daripada Anak Adam disebutnya Yaitu Entah kita dari Jalur mana Jalur Nabi Apa namanya Nabi Ishak Atau Nabi Ismail Karena nanti Berpisah disitu Dan Apa namanya Nanti ada runtutannya Sampai ke Nabi Adam Yang jelas Kita pasti berujinya Ke Nabi Adam Karena Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Nabi Adam Kemudian setiap Teman-teman yang indah Makhluk sebenarnya tanam Apa tema kita malam ini Yaitu Tidak setiap orang yang menghadiri pernikahan Itu akan menikah Kenapa? Karena ada sisi lain yang pasti Apa itu yang pasti? Yang pasti Setiap orang yang menghadiri Menghadiri pemakaman Ia akan dimakam Yang ini nih yang pasti nih Yang kedua Tapi yang pertama Enggak pasti Boleh jadi Dia menikah Tapi sebelum menikah Boleh jadi Dia meninggal dulu Sebagaimana yang Allah Firmankan dalam Surat Al-Aroh Ayat ke-34 Walikuli umatin ajal Dan setiap umat itu Ada ajalnya Atau batas waktunya Fa'idha ja'ajaluhum Maka jika Telah datang ajalnya Layas ta'akhiruna sa'atan Tidak dapat Diakhirkan Walaupun sebentar Walayas takdimun Dan tidak mungkin juga Dimajukan barang sebentar Nah teman-teman Gendera Mataul Teringat dengan Apa yang disampaikan oleh Ustaz Dasat Latif Dulu saya Ada orang Ia Ceritanya Udah Pusing Hidupnya penuh Dengan Apa namanya Dengan Problema Dengan masalah Sehingga dia Pengen banget Menyelesaikan masalah itu Dengan apa Bunuh diri Maka dia Akhirnya apa Kata Tersat Dasat Latif Uh Dia pengen bunuh diri Ah yaudah Minum racun Pas saat dia Minum racun Apa Bukan masuk ke mulut Ada orang datang Bertamu Dia kaget Maka masuk ke Apa Ke hidung Sehingga apa Racun yang tadinya Mau dimasukkan ke mulut Gak masuk Yang ada Masuk ke rumah sakit Matinya Kenggak Dan akhirnya Dia Berusaha lagi Di Kemudian hari Apa namanya Berusaha dengan Loncat ke sumur Dia tahu Dia gak bisa berenang Gagal Dengan begitu Yaudah nih Loncat ke sumur Nah pada saat Loncat ke sumur Dia lupa Bahwa Dia itu Bahwa pada saat itu Dia Sedang Musim Kemarau Bukan musim hujan Maka pun ada Sedialan Sudut Masuk ke sumur Gak ada airnya Sehingga apa Gak jadi lagi matinya Kenapa Kenapa Itu yang kata Allah Kalau Kalau udah ajalnya Dia gak bakal Bisa dimajin Gak bisa Diakhirin Orang udah Berjibaku Untuk Bisa Mati Belum Waktunya Kagak Tapi ada juga Orang yang berjibaku Pengen hidup Tapi udah Satu mati Kena juga mati Itulah kenapa Kita harus Sentiasa Untuk Menikmati hidup ini Gak usah takut Dengan kematian Karena kematian itu Pasti Dan Kabar gembira Dari guru saya kemarin Di hari Jumat Masya Allah Saya pikir dulu Waktu menyimak Apa namanya Beliau tuh Gak mau gitu ya Maksudnya nikah Nikah yang kedua kali Kalau nikah pertama Sudah Itu Bu Diasari Alhamdulillah Beliau di hari Jumat kemarin Melaksanakan Pernikahan yang kedua kali Dan ini Sesuatu yang Apa namanya Amazing Karena sebelumnya Oh Saya pikir Beliau ini Anti poligami Maksudnya Dengan Bahasa-bahasa beliau Dari Beliau mah Tidak mau poligami Maksudnya Tapi ternyata kemana Eh Poligami Wah Ini Sesuatu yang Bisa menjadi Teladan Bagi para guru Kutabalpatih Yang memang Beliau ada inisator Daripada Apa namanya Kutabalpatih Se-Indonesia Nah teman-teman Sekali lagi Untuk yang namanya Pernikahan Itu kita belum pasti Inti daripada Kalimat Banyak orang Yang Datang ke pernikahan Tapi dia Belum tentu nikah Tetapi banyak orang Yang hadir ke pemakam Justru dia Pasti akan Masuk ke dalam Akan dimakamkan Ini adalah kalimat Yang secara Ini Real Dia akan Terlaksana Kita belum tentu Menikah Yang belum Menikah Tapi kita semua Yang sudah menikah Maupun yang belum Pasti akan meninggal Dan tentu saja Mudah-mudahan Sisa usia kita Yang belum menikah Semoga sampai kepada Waktu pernikahannya Dan yang sudah menikah Semoga Bisa Sekin Kalau kemarin Guru saya Ustaz Budi Menikah kembali Ya Nanti kalau Ada saatnya Kalian takdirnya Menikah lagi Tidak akan kemana Yang paling ditakuti Menikah lagi Itu adalah Biasanya para istri Tapi kalau Belajar daripada Istri-istri Rasulullah Istrinya Ustaz Budi Istrinya Ustaz Lili Istrinya Dulu Ustaz Nazik Apa namanya Aduh lupa Ustaz yang Istrinya Sampai tiga Gitu ya Nah itu tentu Mereka punya Pemahaman yang lain Yang tentu Balasannya surga Teman-teman Kini Yang berterusan Mudah-mudahan Kita semua Senantiasa Istiqomah Senantiasa Bersyukur Dengan apa yang ada Sejatinya Kalau saya kemarin Lihat di grup Guru-guru Kutabal Pati itu Ketika menyikapi Wih Masya Allah Ini Nikat guru-guru Guru Kita semua Guru saya Ya Menikah kembali Ada Secarcah Apa namanya Angin Angin segar Kalau gurunya Biasanya Memberikan teladan Muridnya itu Akan Mengikuti Tapi kemarin Ini juga bagian Daripada Apa namanya Daripada Takdir Allah Ada orang yang Berusaha untuk Koligami Untuk Menikah lagi Tapi Ada saja Kendalanya Kenapa Ya Allah Belum tentuin Dan begitu Ada orang yang Menghindar Untuk Menikah lagi Dengan alasan Begini Tapi kalau Allah Takdirin Pasti Poligami Sekali lagi Yang takdirin Bukan laki-laki Laki-laki Mena Mungkin ada Yang takut Tapi yang paling takut Adalah wanita Wanita itu Sangat takut Untuk Mendapatkan Madu Dari suami Padahal Sejatinya Islam itu Sungguh Ingin Memberikan Kebahagiaan Untuk semua Buat wanita Buat laki-laki Kenapa Karena Allah Ciptakan wanita itu Lebih banyak Daripada laki-laki Coba bayangkan Kalau laki-laki Dibagiin Satu-satu wanita Maka banyak wanita Yang akan Anggur Banyak wanita Yang terbengkalai Tidak memiliki suami Tapi Islam Memberikan Kedudukan yang tinggi Buat para Wanita Agar mereka Tidak melakukannya Berjenahan Maka Disaniatkanlah Untuk Berpoligami Teman-teman Saya disini Bukan membahas Untuk Boleh Poligimukan Cuman Ini kalimat Yang dikirim oleh Sahabat saya Adalah Bahwa Tidak Setiap Orang Yang menghadiri Pernikahan Pasti Akan menikah Tapi setiap Orang yang Menghadiri Pemakaman Dia pasti Akan dimakamkan Itu kalimat Yang dikirim oleh Teman saya Yang selalu Mengirimkan Kuat-kuat Yang selalu Saya Maksudnya Tanda buri Dan mudah-mudahan Kita semua Yang hadir Yang menyimak Allah Jadikan Yang bersyukur Dengan Yang ada Dengan istri satu Alhamdulillah Yang belum menikah Ya nikmati saja Justru Yang udah menikah Kadang pengen Free Tanpa ada Pasangan Kenapa Bebas belajar Bebas kemana-mana Tapi cuman Kalau dekat agama Itu belum sempurna Imannya Belum sempurna Dia akan sempurna Kalau udah menikah Karena ketika udah menikah Solatnya Dihitung 100% Sedekahnya Dihitung 100% Senyumnya Nilainya 100% Segala sesuatu yang Dilakukan ketika Sudah menikah Pahalanya 100% Tapi buat yang masih Jomloan Jomloati Ia 50% Maka bersyukurlah Bagi yang sudah menikah Dan bersyukurlah Bagi yang sudah Diberkaruni anak Karena banyak Juga yang sudah menikah Pengen anak Tapi belum dikasih Tentunya Kita berakan Yang masih Jomloan Jomloati Semoga segera menikah Terutama Apa namanya Yang sudah Kejar-kejar Sama orang tuanya Dan Yang sudah punya anak Semoga anak Menjadi anak yang Solih dan solihah Kemudian Yang sudah punya Tanggal Nikahnya Semoga sampai Kepada tanggal itu Karena Apakah Ajalnya yang Mendahuli Atau takdirnya Maksudnya Takdir Nikahnya yang Mendahuli Atau Ajalnya yang tadi Gak bisa Dimajuin Gak bisa Dikundurin Ya tentu Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Kebaikan Dari Allah Karena Sejadinya Allah itu Maha baik Kepada kita semua Baik kita Sedang Apa namanya Istirinya Sedang kuat Istiqamahnya Sedang kuat Ibadahnya Kita sedang Tahan kepada Allah Allah kasih Kita kebaikan Bahkan Kekika kita Sedang bermaksiat Ya Allah Allah masih Kasih kita Kita Maksiat Berulang-ulang Maksiat lagi Maksiat lagi Tapi Allah itu Maha rohima Selalu memberikan Kita membuka Apa namanya Pintunya Untuk Memaafkan kita Alhamdulillah Kita menjadi Hamba-hamba Allah Menjadi Seorang Muslim Yang Kalau salah Kita tinggal Minta ampun Sama Allah Allah akan Berulang kali Aku ampuni Aku ampuni Aku ampuni Karena sebaik-baik Orang yang bersalah Kata Rasul Adalah Orang yang Senantiasa bertobat Masya Allah Teman-teman Kineri Sekali lagi Mudah-mudahan Kita termasuk Hamba-hamba yang bersyukur Hamba-hamba yang istiqomah Dan hamba-hamba yang Senantiasa Menjalankan Apa yang Allah Perintahkan Dan meninggalkan Apa yang Allah Larang Barakallahu Kurang dan lebih Yang mau di makan Salam Akal sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa